Intro Cara baru untuk merehabilitasi Ini tadi Pak Pak sampaikan tadi ya Nah apakah mungkin masyarakat Khususnya di kota Sejampuan Ataupun mungkin kepada masyarakat di Indonesia Pada umumnya Itu bagaimana misalnya ada keluarga Yang ingin Keluarganya yang sedang terkotaminasi Narkoba Ingin direhabilitasi dengan metode seperti itu Apakah Harus melalui pores Atau bisa so atau gimana Baik, yang terjadi saat ini Adalah banyak sekali keluarga-keluarga Yang merasa malu apabila Salah satu Anggota keluarganya Teridentifikasi sebagai pecandu Sehingga jarang sekali yang mau melaporkan kepada kami Nah kami disini juga membuka Layanan yang sifatnya rahasia Jadi siapapun yang akan melaporkan Akan kami bawa ke Perguruan ini Tanpa diketahui orang Dan juga disana juga Proses kegiatan daripada Pemulihan Tidak bisa ibaratnya Diliput secara langsung Karena ini kan Bagi masyarakat Indonesia ini Ini aib Jadi Kalau untuk Masyarakat yang berminat Bisa melalui kami Ataupun langsung ke Perguruan sana Cuma kadang-kadang Perguruan sana akan bertanya lagi kepada kami Karena banyak sekali yang Bukan pecandu dikirim ke sana Jadi untuk memastikan Mereka biasanya bertanya kepada kami Ataupun ke BNN Kabupaten Tapsal Pada Polis Tadi Anda sudah menjabarkan Berbagai pola Bagaimana Pendekatan kepada masyarakat Berantif-preventif Maupun daripada Tinggal diskresi Tapi semua itu Tentu tidak terlepas Daripada Teamwork Di internal Anggota Polres Sedempuan Nah ini bagaimana Anda tetap menjaga Spirit anggota Untuk tetap Bisa melayani masyarakat dengan baik Dan bisa menjalankan Tupu uksinya juga dengan benar Jadi Di Polres ini Saya Membuat moto khusus Untuk Polres Padang Sedempuan Yaitu Kejujuran Soliditas Dan Loyalitas Ini yang menjadi utama Bagi kita di Polres Padang Sedempuan Dan juga saya menyampaikan Kepada masyarakat Kepada anggota kami Agar tidak Menyakiti masyarakat Dalam arti Tidak menyakiti masyarakat ini Kita hilangkanlah Paradigma Paradigma lama yang Kalau urusan dengan polisi Berbelit-belit Kemudian Pemerasan Kemudian Hilang Ayam Melapor Gantinya sapi Ini kita hilangkan Seperti ini Juga kita Melakukan Pendekatan-pendekatan Kepada masyarakat Langsung Baik itu Duduk-duduk di warung Kemudian Terjun ke lapangan Secara langsung Karena Masih banyak Masyarakat yang Kalau ketemu polisi Ataupun ketemu Kapolres ini Rasanya takut Jadi kami Lebih banyak turun Kelapangan Juga ke Tempat-tempat ibadah Anggota kami Turunkan semua Dalam upaya Mendekatkan Polri Dengan masyarakat Sehingga Tidak lagi Timbul Rasa takut Tetapi Rasa Percaya Bahwa Keberadaan Polisi ini Ada manfaatnya Di tengah masyarakat Bukan ada polisi Tapi tidak ada manfaatnya Yang paling penting Adalah keberadaan polisi Di tengah-tengah Masyarakat ini Memberikan Manfaat Dan faidah Contoh Hadirnya Babin Kaptima saya Di satu desa Ini bisa memberikan Ataupun menjadi solusi Apabila ada permasalahan Di sana Contoh mungkin Masyarakat tidak tahu Bagaimana proses Membuat SIM Ada di situ Dia bisa bertanya Kepada Pak Polisinya Ataupun mungkin Ada permasalahan Keluarga Yang bisa ditengahi Oleh anggota kami Langsung Anggota akan melakukan Mediasi langsung Sehingga Tidak harus Terjadi konflik Lapor ke Polres Anggota kami bekali Kemampuan-kemampuan ini Untuk terjun di lapangan Juga Anggota-anggota kami Kami laksanakan Suatu kegiatan Yang namanya Itikab Yaitu turun Itikab Turun ke masyarakat langsung Untuk mengajak Beribadah Salah satu contoh Kami mengadakan Katam Quran Seperti Tiga bulan yang lalu Kami melaksanakan Katam Quran Di empat puluh masjid Ini kita laksanakan Kegiatan dan cukup Diapresiasi oleh Masyarakat Kegiatan ini Kegiatan ini kami Menggandeng Pesantren-pesantren Yang ada di kota Padang Sedempuan Juga kami mengadakan Pesantren kilat Yang Merangkul Anak-anak SMA Di Polres ini Dengan Narasumbernya Yaitu para-para ustad Yang ada di Pesantren-pesantren Ini halnya untuk Menghilangkan Kegiatan-kegiatan Tawuran yang ada di Anak-anak pelajar Di kota kami Dan Respon Sama feedback dari masyarakat Sangat positif ya Alhamdulillah Respon masyarakat Disini kebetulan Kota yang religius Dengan pendekatan Keagamaan seperti ini Lebih Mendekatkan Kami Polres Padang Sedempuan Dengan masyarakat Jadi Kami upayakan Anggota Untuk lebih terjun Ketempat ibadah Salah satu contoh Anggota Kami ada yang Di gereja adalah pendeta Jadi selain Kegiatan ibadahnya Melaksanakan Tugas sebagai pendeta Juga memberikan Himbawan-himbawan Katip mas Kepada Jemaahnya Ada juga Ustadz-ustad Anggota kami Yang sudah Mengajar Ngaji Sehingga bisa jadi Ustadz Juga seperti itu Tugasnya Nah hal inilah Yang kami laksanakan Untuk memberikan Kedekatan antara Polres dengan Masyarakat Jadi kami memberikan Supaya masyarakat Jangan takut Berhubungan Ataupun berurusan Dengan polisi Dan untuk Anggota sendiri Apabila dia Melaksanakan suatu Tugas Yang diluar Satuan tugasnya Di luar fungsinya Dan memiliki prestasi Akan kami berikan reward Contoh Apabila ada Babin Katip mas Yang berhasil Menangkap pencuri Ataupun menangkap Jambret Ataupun menangkap Narkoba Ini akan Saya berikan reward Karena tugasnya Sebagai babin Tapi dia bisa Berhasil melangkap Narkoba Kalau anggota Kalau anggota Menangkap Narkoba Itu wajar Wajar saja Memang tugasnya Tapi kalau anggota Babin Menangkap Narkoba Itu berarti sudah Prestasi Ataupun anggota Lalu lintas Berhasil menangkap Narkoba Prestasi bagi mereka Jadi kalau anggota Narkoba mau berprestasi Dia harus bisa Menangkap Narkoba Dalam kualitas Dan kualitas Yang lebih banyak Tadi sudah Bagaimana Pores Gambarkan Gambarkan Bagaimana Program pendekatan Kepada masyarakat Bagaimana Proas pendekatan Hukum Nah Closing Bagaimana Pores Keyword Untuk Masyarakat Kota Padang Sedampuan Dan untuk Personel Pores Sedampuan Baik Jadi Prestasi Pores Padang Sedampuan Ini Tidak terlepas Dari Partisipasi Masyarakat Apabila Masyarakat Enggan Untuk Berpartisipasi Terhadap Informasi Kepada kami Tentang masalah-masalah Keamanan Otomatis Kami juga Akan Buta Di lapangan Karena Dengan Rasio Jumlah Anggota Yang Hanya 260 Di Kota Padang Sedampuan Ini Yang menaungi 250 Orang Ini Belum Rasio Yang Ideal Sehingga Kami Memerlukan Kontribusi Dari Masyarakat Dan Hal Ini Otomatis Dibangun Secara Perlahan Dengan Upaya Menimbulkan Simpati Dan Empati Masyarakat Sehingga Mereka Percaya Kepada Polri Bahwa Polres Padang Sedampuan Sanggup Dan Mampu Untuk Memberikan Keamanan Dan Kenyamanan Bagi Mereka Sehingga Apapun Bentuk Informasi Ataupun Komplain Dan Saran dari Masyarakat Selalu kita Tampung Dan kita Bentuk Satu Fungsi Yang Menaungi Ini Sehingga Tidak pernah Ada satupun Komplain Yang tidak kita Respon Makanya disini Saya menerapkan Program Namanya Zero Komplain Tidak ada Komplain Yang tidak kita Tanggapi Baik itu Pelaporan Ataupun Komplain Terhadap Pelayanan kami Selalu kami Tangani Sehingga Ada Rasa Masyarakat Bahwa kami Apapun yang Direspon Selalu Ditanggapi Sehingga Ada interaktif Antara Polres Dengan Masyarakat Secara langsung Hai Terima kasih Sudah Sudah menjabarkan Sudah menjelaskan Begitu Detail Bagaimana Program Yang sudah Anda terhadapkan Bagaimana Output yang Sudah dihasilkan Termasuk Inovasi-inovasi Yang Tadi Sudah Kita Bicarakan Pemirsa Demikian Bincang-bincang Kami Dengan KKOS Kota Madi Sampuan Pak KDP Hilman Bijaya S.GK MH Seputar Bagaimana Pelayanan Kemudian Bagaimana Inovasi Inovasi Kemudian Bagaimana Beliau Memanage Atau Memaintain Spirit Anggota Untuk Outputnya Apa Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Semoga Poin-poinnya Sudah disampaikan Tadi Masalah Perguna Bagi kita Baik Di internal Polisian Maupun Masyarakat Bahwa Polisi Semakin Dekat Dan Semakin Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai